Pemirsa Heli Water Boombing jenis Uruk VBP milik BNPB Mendarat Darurat di Kabupaten Borodjambi. Peristiwa ini dikarenakan cuaca buruk di Bandara Sultan Tahas Saifudin Jambi. Heli Water Boombing milik BNPB yang terbang dari Kabupaten Tempo terpaksa melakukan mendaratan darurat di Lapagan Bola di Kelurahan Sengeti Kejamatan Sekernan, Kabupaten Borodjambi. Dikarenakan cuaca buruk di Posko Satkeskar Hutlah tepatnya di Bandara Sultan Tahas Saifudin Jambi sehingga pilot terpaksa mendarat di Lapagan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat Siang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan Heli Water Boombing tersebut akhirnya kembali terbang menuju Posko Karhutlah Provinsi Jambi setelah satu jam mendarat darurat. Di kawasan Heli diberi garis polisi agar masyarakat yang ada di sekitar tidak dapat mendekati Heli Water Boombing milik pemerintah Pusot Tersopo. Jumat 30 kita mendapatkan informasi bahwasannya ada pendaratan darurat pesawat Heli dari BNPB di lapangan Bola Kaki Sengeti. Pendaratan dikarenakan cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Pendarat di sini kira-kira satu jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat. Pesawat Heli ini dari Tebo tadi mau menuju ke Bandara Sultan Taha. Namun karena padai hujan disertai petir sehingga melakukan pendaratan darurat di lapangan Bola Kaki sebelah kantor Koramil. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kalaksa BBBD Provinsi Jabi, Pahyuni Deliansyah, Heli Water Boombing yang mendarat di Kabupaten Boro Jabi setelah melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kabupaten Tebo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pilot bersama mekanik dan kru Heli yang secara keseluruhan berjumlah lima orang dalam kondisi selapat hingga di posko Satkes Karhutlah pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.